Halo semuanya, selamat datang kembali di channel LogiZone dan di video kali ini gue akan coba untuk review di KVK3 ya dimana kingdom ini dari 3126 tuh sebenarnya bisa nih kalau migrasi ke sini ya bisa migrasi ini, coba bisa hubungin kingnya atau apa tapi gue akan coba untuk review dulu kali-kali aja cocok gitu ya kingdomnya dengan gaya bermain lu atau dengan apa ya dengan kondisi kingdomnya deh, cocok mungkin dengan lu gitu ya tapi sebelum migrasi bisa nonton video ini dulu dan konteksnya ini KD yang gue review itu lagi KVK3 ya lagi KVK3, jadi kalau migrasi ke sini itu gak bisa yang dari cross season atau dari SOC atau dari KVK2 belum kelar jadi yang bisa ke sini itu dari KD yang notabene sama-sama KVK3 atau lebih tepatnya KD lu lagi KVK3 sekarang, lagi pertengahan KVK3 lu pengen migrasi ke sini itu bisa banget karena jatuhnya masih selama musim ya deh kalau gitu ya, gue akan coba review dulu kingdom dari 3126 kira-kira seperti apa kondisinya dan zenithnya juga seperti apa karena lagi ada event zenith, kayaknya paling enak kita review kingdom ya lihat benua mana yang paling kecil poin dari zenithnya gitu loh menarik? kita akan coba untuk review-review dulu jadi langsung aja kita let's go halo sobat-sobat gamers dimanapun kalian berada dan disini gue mau ngasih tau ada sebuah website ya yang dimana website ini bisa membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan game kalian yaitu diantaranya adalah bisa top up untuk all games dan juga ada regber dan midman all games juga ada jasa joki, ada jasa convert dari paypal, crypto, wise sampai ada western union dan juga ada yang namanya bot race of kingdom ada juga jasa joki migrasi dan juga ada jual beli akun nah disini nama websitenya yang selengkap ini adalah gallerytopupindonesia.com dan bukan hanya itu di gallerytopupindonesia.com juga itu mereka menyediakan yang namanya flash sale dan lu bisa kunjungi websitenya setiap hari untuk melihat apakah ada flash sale yang menarik bagi kalian atau enggak nih jadi bisa lu kunjungi tiap hari websitenya yaitu gallerytopupindonesia.com tunggu apa lagi? langsung buruan dan let's go oke teman-teman semua bahkan kalau gue zoom out dulu ya kita cek kondisi kingdomnya dia adalah racing star 3126 dan kalau di cafe kedua dia itu imperium bukan racing star sorry ya tapi imperium season berarti dia bisa menentukan koalisi siapa-siapa aja di cafe K3 nanti nah cocok nih gue review KD ini mungkin lu pengen koalisi dengan mereka tapi lu bingung kondisi kingdomnya seperti apa mungkin review ini membantu lu juga gitu ya karena mereka yang bisa menentukan koalisi siapa aja tapi untuk yang kelas B bisa mengajukan ke mereka ya oke mungkin lu bingung mengajuin ke kelas imperium yang mana nah mungkin ini cocok gitu bentar kalau gue cek dulu dari event zenitnya masih seperti ini ya di hari pertama ini zenit coy dimana masih 3,5 3,2 tuh seperti ini ya dan dari 2,6 semua nih yang besar nih top 1 top 2 ya sesuai dengan KD yang kita review coy mereka masih megang kelas men tapi nanti ke depannya itu mungkin akan bergeser-bergeser ya karena kan masih hari pertama ini jadi masih segini ya untuk top 1 dan top 10 yang bisa dapetin hadiah zenit yang paling kecil masih jangka 1,7 gitu loh oke kalau gitu ini sekedar gambaran zenitnya kita akan coba untuk lihat-lihat dari event-event lain ya biasanya di KVK3 gak ada event yang hadiahnya bagus gitu bahkan kalau lu mau tau ya untuk yang baru off-season KVK3 nih ya belum masuk map KVK-nya itu hadiah dari hadiah dari bentar hadiah dari event login harian ya ini agak lawak sih hadiah event login harian mana sih anjir oh ini nih hadiah event login harian itu masih bentuk mulan belum ke Liuce ya jadi itu satu hal yang wajar menurut gue satu hal yang wajar karena berubah menjadi Liuce itu ketika kondisi banyak bacot juga nih perempuan ketika kondisinya sudah mulai masuk di KVK SOC baru tuh dia berubah ya eh masuk KVK3 sorry jadi kalau belum masuk KVK3 ya masih mulan ya jadi ya gak lucu juga sih ya oke deh kalau gitu gue akan coba review dulu kira-kira Imperium ini seperti apa kondisinya gitu ya dan kebetulan akun dipinjimin ke gue ini dari akunnya siapa ini Stebu ya gue terima kasih banyak buat Stebu sudah minjimin akun ke gue dan dia ada di alian si top 1 ya di alian si top 1 dan kalau gue cek disini 6,5B power terbesarnya Imperium segini ya KVK3 ya karena kan gak bisa nerima imigran dan segala macem jadi segini udah lumayan lah di top 2 nya ada 4,2B dari The World Union di top 3 nya ada Jancho Division 3126 ini orang Indonesia kayaknya ya ini KD Indo deh kayaknya sih eh Bapak apa aliansi Indo kayaknya di top 4 ada Elite Division 3126 dengan power 2,8 seperti biasa gue akan review dari top 1 sampai ke top 3 nya aja ya biar gak terlalu banyak gitu kebenernya top 3 ini kayaknya aliansi Indonesia jadi cocok buat kita review gitu ya oke kalau gue cek di ad top 1 sini hadiah dan si level 25 di KVK1 dan di KVK1 mereka itu winner 1 versus 3 ini historic kingdom nya ya kalau lo penasar dengan kingdom mereka gitu di top 2 nya 3126 itu rank 1 DKP terbesar ya overlord gitu loh dan di KVK3 nya masih loading gitu ya kita lihat nanti di kiprah di KVK3 seperti apa dan kalau pengen join kesini minimal power 35M dan kill point 200 juta bisa lah ya bisa lah jadi kalau mau kesini coba untuk hubungin king nya atau R4 nya dan lo bisa coba untuk nego-nego siasi gitu ya tapi kok bintangnya cuma 1 ya kalau mereka di top 2 atau di KVK2 mereka tuh DKP overlord tapi kenapa kok gak ada bintangnya ini bintangnya di KVK1 mungkin KVK2 mereka kalah atau menang gue gak tau tapi bisa harus kalau mau komentar ya gimana kondisi ini waktu KVK2 nya oke kalau gue cek anggota aliansi disini oh ada akun 2 year ternyata pas banget ya fotonya dengan border nya karena ini border akun tua banget ID nya juga masih 1 2 4 5 6 7 8 masih 8 digit ini akun bener tua banget oke wajar kalau kill point nya ada 4B ya karena akunnya akun tua ini ada maverik dengan 86 juta ada hokage dari 126 ya oke ini KD pernah gue review kayaknya dari hokage KD hokage pernah gue review kayaknya cuy ini ada nami oke bukan pemarah nami tapi ya tapi dia suka sama nami tapi cuy oke lah kalau gitu ini KD pernah gue review sebelumnya di kingdom 3126 ya bener-bener pernah gue gue review jadi kalau mau kesini coba lo bisa hubungin R4 atau R5 ya ini ada David Ba oh gue inget David Ba ini yang gue nonton war di cafe keduanya kondisi cafe k2 mereka kemarin tuh ngacak-ngacak kan tapi gue gak tau dimenang atau kalah ya kayaknya kalah di mereka cafe k2 kayaknya sih kayaknya kalah kena hianat kan mereka ya kalau gak salah iya kalah kalau gak salah cuy kalau gak salah mereka kalah deh inget nih gue ngeliat David Ba aku jadi inget cuy tapi bisa sekolah komentar ya untuk lebih pastinya gitu dan di R3 nya seperti ini kondisi kekuatan mereka dari top seapa dari dari cafe k2 dan cafe k3 oh udah di like sama yang punya akun ya bandit juga dia ngeliatnya gak semua lagi bisa bener ya oke lah kalau gitu ya kalau kita scroll ke bawah gue tadi ngomong apa ya lupa gue terus kalau ke bawah disini ada Agent Adam 34 juta ya ada Ikropos dengan 80 juta 33 juta nih banyak popor besar mereka sebenarnya oh iya gue tadi ngomong kalau di cafe k2 dan 3 itu biasanya komposisi troopsnya gak akan jauh beda sih karena kan kondisinya apa ya mereka tuh gak bisa nerima imigran cross season lagi jadi bisa dibilang mirip-mirip lah ya paling kalau ada perubahan itu pun dari yang sama season yang gue bilang tadi di awal video kalau misalkan lo dari cafe k3 udah mulai cafe k bisa migrasi kesini gitu oke kalau gitu ya kalau gue scroll di R2 R2 kondisinya seperti ini lo bisa liat ya banyak nama-nama Agent disini ya ada Xenia oke dan kalau gue scroll ke bawah ada Setnu ada Sun God Nika oh ini One Piece ya oke nakama doi cuy oke kalau gitu kalau gue scroll ke bawah ada Pirate Tintin 46 ini akun Stebu nya ya 36 juta ada Pirate Roger ya kurang lebih seperti ini power-power mereka ya yang di cafe k2 mungkin bisa tonton video gue di live ya gue nonton mereka live pecah koalisi juga kalau gak salah pecah koalisi oke akan jadi partai balas dendam gue rasa dengan KVK 2 kemarin karena pecah koalisi ya kalau ketemu bener-bener jadi partai balas dendam nih mereka kalau gue gak salah Kingdom ya tapi bisa pertegas lagi dengan kolom komentar ya top 2 ada The World Union kalau gue cek disini anggota 130 orang gue cek anggota aliansinya lebih selesai disini ya oh ada Whitebeard ada Pirate Rotas gitu ya ada Buggy ada Pirate Clover oke ini kayaknya bajak laut ya top 2 ini ya namanya Pirate gitu bahkan ini si apa namanya aduh lupa gue John Wick kayaknya jadi Pirate disini gitu ya oke deh kalau gitu oh ada Sang Real Sang coba kita lihat killpoint nih gue harus 46 juta ya oke oke kalau gitu kalau gue scroll ke bawah kalau gue cek di R2 disini seperti ini kondisinya power mereka kecil-kecil ya untuk di R2 ya 30 29 21 sebenarnya kalau nanya ke gue ya power minimal berapa sih di KVK 3 gitu ya minimal di KVK 3 itu power lo bisa di angka 35 sih karena kalau jujur ya kalau di KVK power lo masih 25 juta berarti di SOC nanti di KVK 4 perdana power lo itu mirip-mirip cuy gak akan jauh beda gitu bener-bener mirip power lo jadi ya kalau bisa sih di bawah 35 itulah pentingnya lompat-lompat kalau lo bilang bang susah di KVK 3 35 gue udah ngasih solusinya yaitu dengan cara lompat-lompat di KVK 2 nya atau kalau lo gak kebur lompat-lompat di KVK 2 lo bisa lompat-lompat di KVK 3 lo bisa konsepnya sama yang penting di KVK 2 gak lompat-lompat aja oke lah kurang lebih seperti ini ya di top 2 mereka di R1 nya kayak gini cuy tapi yang fotonya foto-foto One Piece ada juga foto-foto lain ya kebanyakan sih One Piece gitu kalau gue perhatiin oke gue akan coba review dari aliansi top 3 Jancok Division ini kayaknya aliansi Indonesia kayaknya ya udah pasti dari namanya dan dari fontnya eh dari fontnya dari warnanya juga merah putih ya kayaknya ini Indonesia kalau kita cek leadernya bukan Indonesia tapi powernya 102 juta cuy oke apa ini apa ini gue gak tau drama-drama apa tuh ada nama-namanya Darrow Rally Mianjir oke lah kalau gitu ya kalau kita let's cek disini oke power terbesar di pekan dengan leadernya sama Ghostman dan selebihnya standar-standar ya kalau gue cek di R3 ada Tomozor oke oke ada White Blade kita cek di R2 oh ya menggila ya kan tapi mungkin tadinya aliansi Indonesia mungkin tadinya ya sekarang udah berubah gitu mungkin karena biasanya orang Indonesia di cafe-cara buat lompat juga mereka oke Assassin Musto Pirate Jamur Ridik oke Pirate Senlong oke Gibran Store apaan nih oke gak ada fotonya ya gak ada fotonya cuy saya pengen tau dia jualan apa gitu ya dan kalau gue scroll ke bawah scroll-scroll ke bawah iya boi emang One Piece ya ada Robin oke ada Lady Samurai dengan 23 juta ada Agent 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 Chopper 21 ya powernya kecil-kecil sih ada yang kecil ada yang besar gak semua ya ada Rubine 30 juta ini si Robin waktu time time skip dia banyakan ini ya kebanyakan apa kebanyakan skin care-an kayaknya berubah mukanya cuy kulitnya berubah jadi putih bersih ya kan ini agak coklat kan dia waktu time skip skin care-an kayaknya oke lah oke power kok beda fotonya foto siapa nih gak tau ya scroll dulu ke bawah scroll-scroll ke bawah ada Bubble apa nih orang Rusia tulisannya bahasa screenshotnya Rusia semua oke kalau gitu kurang lebih seperti ini kondisi kingdomnya mereka gak punya yang namanya R1 tapi gue akan coba untuk review dulu dari segi power terbesar mereka ya kalau power terbesar mereka mereka disini dipikirkan dengan mass air dengan 149 juta di top 2 nya ada Hokage dengan 136 juta nya di top 3 ada David Ba yang sempat kita notice ya ketika war nya kemarin dia ngacak-ngacak gitu asal main 0-0 aja power dia 129 apakah sudah pulih ya power dia kita cek dulu sih power terbesar 157 serang 128 ya not bad ya langsung akan membaik tuh power nya oke power mereka tuh ada sekitar 6 orang yang power nya 100 jutaan jadi bisa diandelin nih power 100 juta jujur bisa diandelin untuk teleport-teleport acak gitu ya ketika dibutuhkan di Kingsland nanti atau dimana-mana nanti gitu karena gak mungkin ke 0 kalau orangnya online bagi gemsnya banyak atau speed upnya banyak aman harusnya jadi penting ya power 100 juta itu bukannya gak penting walaupun power sebesar itu cuma bisa bawa 5 mart sama kayak F2P lainnya tapi keunggulan mereka tuh bisa teleport acak walaupun kena impression kena apapun mereka kalau stock speed up banyak stock gems banyak harusnya gak akan kena 0 karena jujur power 100 juta atau kayak misalkan kayak Hokage 136 juta diteleport acak kena impression kena rally atau double rally begitu rally nya bubar gak mungkin disuram kalau disuram pun sakit jadi akan rugi dua-duanya bahkan lebih rugi yang ngesuram gitu ketika rally nya dibubar jadi mereka punya kesempatan buat healing itu kenapa sebabnya kalau power besar susah di 0 di KVK3 gitu ya walaupun udah ada Zugi Liang udah ada si Nevsky Johan segala macem tapi kan gak semuanya punya karena munculannya masih gak merata dan ditambah gak punya reset kristal juga gitu ya jadi ya bener-bener masih aman yang buat orang hobi ngesuram di SOC kan pertama reset kristalnya itu karena pengaruh besar bagi yang udah max yang udah max itu bener-bener ada skill khusus buat ngesuram gitu dia beneran C itulah yang buat ganas ya tapi kalau gue cek mereka tuh punya sekitar 37 orang T5 atau 58 ya ini gue gak tau T5 atau belum tapi gue anggap yang 50 juta di T5 deh ya yang pas 9 kita anggap belum ya walaupun tanggung sebenernya tapi oke lah kurang lebih seperti itu ya 58 tapi kalau gue salah koreksi aja cuy gue disini hanya mereview mungkin kalau pengen koalisi sama mereka ya seperti ini kondisi kingdomnya mereka punya banyak T5 punya power bagus juga di 100 apa 100 juta nya punya banyak banyak juga bahkan kalau gue cek di top 300 nya mereka seperti ini ini top 300 mereka ya gak usah gue cek top 300 karena mereka paling besar power nya 28 juta dan kalau gue cek jumlah kill aliansi nya itu seperti ini poin pembunuhan 120B di top 2 nya 15B jauh banget selisihnya kemungkinan besar mereka hanya menggunakan 1 aliansi aktif untuk di KVK 3 ini karena selisihnya jauh banget walaupun sebenarnya power tipis-tipis tadi ya power 6 sama 4 tapi kayaknya bakal 1 aliansi aktif sih mereka 1 aliansi aktif kayaknya yang bener-bener ngeri gitu ya dan untuk jumlah kill individu seperti ini 17B dari Mas R Hokage 13B di top 2 David Banya di top 3 dengan 11B urutannya masih mirip-mirip dengan top 1 top 2 top 3 di kill point pun juga sama gak ada yang berubah cuma di top 4 dan lainnya akan beda beda mereka punya kill yang di atas 1B banyak ada sekitar 23 orang yang kill point di atas 1B 23 orang dikit lagi 1B 925 875 852 itu dikit lagi 1B oke kurang lebih seperti itu untuk jumlah kill power terbesar dan segala macemnya tapi gue akan coba review akun orang ini gimana sih power 36 juta di KVK3 gitu ya wait kalau gue cek komandan oke punya Minamoto expert dia punya Saladin 5551 ada Alfred expert ada ISG expert bisa 2 March ini bisa bisa 2 March dia bisa pakai kombinasi dari Minamoto Adflit atau dia tuh satunya lagi pakai Saladin dengan ISG atau bisa juga pakai Saladin dengan Adflit terus Minamoto dengan ISG bisa banget bisa nih dia masih nabung Golden Head 700 anjir ini akun spender kayaknya ya Minamoto expert udah itu bisa ngambil ISG expert udah itu bisa punya Saladin 5551 kayaknya ini spender banyak gitu Golden Head oke kalau gitu kurang lebih seperti ini ya power-power dia dan coba kalau gue cek diisi tasnya oh games dia banyak banget nih resource juga banyak kayaknya untuk tipes di KVK3 akan sulit untuk speed up juga 2000 anjir mirip sama akun gue yang di SOC speed up 1 jamnya nice jadi kalau untuk battle pakai 2 March masih bisa lah itu apalagi di KVK3 banyak battle di ruin yang cuma pakai 1 March bisa nih akun survive ya bisa cuy oke lah kalau gitu ya lebih sampai sini dulu video gue kali ini dan sampai ketemu di next video gue selanjutnya dan bye-bye semuanya selanjutnya